Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen memusnahkan sejumlah barang bukti tindak perkara sepanjang tahun 2019. Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini berlangsung di kantor kejari Kepulauan Yapen. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen bersama Ketua Pengadilan Negeri Serwi, Jance Patiran, Kapolres Kepulauan Yapen Karyawan Barhus, bertindak sebagai pemusnah barang bukti tersebut. Kegiatan ini dihadiri Komandan Distrik Militer 1709 Yawang, Lewan Pangaribuan, Perwakilan Lembaga Masyarakat Serwi S. Purba, serta Perwakilan Polres Waropen dan Jajaran Polres Yapen. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum dalam satu tahun terakhir. Kejaksaan bukan hanya memiliki kewenangan di bidang penuntutan, namun juga sebagai eksekutor pelaksana putusan peradilan. Bapak-bapak sekalian ini adalah merupakan kerja kita semua di sini dalam hal ini, penyelidikan dari Polres Yapen maupun Waropen, kemudian kita tuntut dan diadili di pengadilan negeri Kepulauan Yapen. Mengenai rincian barang buktinya dan jenisnya mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh Kepala Seksitinat Bidana Umum. Dan dalam kesempatan ini, saya selaku Kajari Kepulauan Yapen meminta mengharapkan bagi kita semua aparat penegak hukum di wilayah Kepulauan Yapen Waropen untuk tetap lebih solid, kerjasama, dan berponasi dengan baik. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan seperti narkotika jenis ganja, seberat 175,6 gram dan 16,9 gram sabu. Kasus pembunuhan juga dimusnahkan barang buktinya, termasuk penganian, pemerkosaan, dan makar, dengan BB3 lembar papan dengan tulisan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daftar nama barang bukti yang telah memperoleh hukum tetap selama satu tahun ini terdiri dari 21 barang bukti yang akan dimusnahkan. Dan lebih banyak daftar nama barang bukti merupakan ganja, sabu, kemudian kasus pemerkosaan, kasus penganyayaan, kasus pencurian. Sementara terpidana kasus narkotika jenis ganja, dijatuhi fonis paling lama 9 tahun penjara dan denda 1 miliar. Terdakwa kasus narkoba jenis sabu diganjar hukuman 5 tahun penjara serta denda 800 juta. Tingginya kasus narkotika dalam satu tahun terakhir, mendapat perhatian serius dari Kejari Kepulauan Yapen, di mana Kepala Saksi Pidana Umum berharap masyarakat berada pada dua wilayah hukumnya agar tidak terjerumus dalam narkoba. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.